Halo Sobat Merapi Jumpa lagi di channel Janur Merapi Kali ini saya akan memberikan Tips Bagi kawan-kawan yang mungkin Sedang mengalami Hal yang sama Dengan saya Ini adalah Clip-on wireless SK750 Yang memiliki Dua transmitter Dan Sudah banyak Yang mereview Clip-on ini Permasalahannya ini adalah Walaupun jarang dipakai Dari Belinya ini Ternyata untuk Receiver-nya ini Receiver-nya ini Sepertinya Over-discharge ya Jarang dipakai Lalu Jarang di charge juga Makanya ini Nah itu Baru dinyalain sebentar Udah langsung mati lagi Jadi Dinyalain mati lagi Mungkin kawan-kawan juga Mengalami hal yang sama Seperti ini Ini Kemungkinan Baterainya ya Baterai yang kurang Atau yang Yang gak bagus ya Udah gak bisa Nyimpan Walaupun Walaupun baru juga Kondisinya Ada juga kemarin tuh Yang mengalami Ini yang Transmiternya Yang Yang seperti ini Jadi Baru dinyalain Bentar Udah mati Mati lagi Mati lagi Gitu Oke langsung saja Ini Kita bongkar ya Untuk bongkarnya Gampang Ini Tanpa baut Di luar ya Jadi kita Congkel saja Pake Obeng Seperti ini Obeng Obeng Kecil yang Mint ya Kita congkel Mulai Pelan-pelan ya Jangan sampai Kegores Ini Nah Dalamnya Seperti ini Lalu Ada bautnya Empat Di dalam Kita lepas Saja Satu persatu Baterainya Ini Oke Hati-hati Ini Jangan sampai Hilang Ini Tombol Untuk On-Off Gampang Lepas Jangan sampai Hilang Ini Karena Pernah Saya Lepas Jadi Sebenarnya Baterainya Positinya Seperti ini Ini Sudah Lepas Sudah Nggak 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 Melekat Lepas Baterainya Lepas Seperti ini Baterainya Ukuran Ini Ya Baterainya Ukurannya 702030 400 400 mAh 300 mAh 3,7 volt Nah Ini Baterainya Yang Yang Mustinya Diganti Ya Perlu diganti Ini Kalau saya Cari di Online shop Itu Harganya Pisaran 100 Lebih Ya Nggak Tau Itu Ori Atau Nggak Tapi Kali Ini Saya Nggak Nggak Ganti Baterai Dengan Yang Seperti Ini Tapi Nanti Menggunakan Baterai HP Blackberry Yang Sudah Nggak Kepakai Seperti Ini Ini Kita Ambil Baterainya Aja Lalu Kita Sesuaikan Ini Kutub Positif Negatif Nanti Kita Jemper Pakai Kabel Sebelumnya Kita Lepas Dulu Baterai Yang Ini Kita Lepas Dulu Baterai Bawaannya Jadi Seperti Ini Baterainya Lalu Kita Pasang Kabel Jemper Lepas Di Ingat Ini Untuk Min Plus Ada Tandanya Di Sini Yang Kanan Ini Yang Plus Lepas Lepas Kita Keluarkan Kabelnya Lewat Ini Jadi Tidak Merusak Tidak Merusak Casing Atau Bodinya Ini Ada Lubang Kita Masukkan Saja Lewat Sini Jadi Nanti Baterainya Diluar Ya Karena Ukurannya Besar Kalian Bisa Coba Juga Dengan Baterai Yang Lain Yang Penting Nanti Ukurannya Sama Ukuran Voltasenya Sama 3,7 Volt Oke Setelah Seperti Ini Kita Pasang Lagi Bautnya Kita Sisakan Kabel Yang Di Dalam Biar Aman Kalau Ketarik Ya Jangan Lupa Ini Pasang Dulu Karet Tombol Ya Biar 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 selamat menikmati lalu kita hubungkan dengan baterainya jangan sampai terbalik ya yang plus dengan yang plus yang minusnya dengan yang minus nah lalu ini ini bisa dikasih selotip bolak-balik ya atau double tip lalu ditempel disini ditempel di selah penjepit ini ya seperti ini ya selera lah ya nanti mau bagaimana nembalinya yang jelas ini nanti masih bisa berfungsi untuk penjepitnya ya lalu kita coba nyalakan bisa ya nah ini udah connect biru dengan biru merahnya ini ungu berarti dua-duanya connect ya oke lalu kita coba dulu ya apakah ini bisa berfungsi selamat menikmati cek 1-2 cek 1-2 oke selamat menikmati